musik sedikit penjelasan kenapa harus melakukan upacara dan bagaimana kelanjutan dan juga apa tujuan yang kita lakukan kali ini Residiano adalah sebuah proses kalau kita di Bali kami tidak berbicara masalah agama tapi berbicara masalah budaya budaya kami di Bali dalam Yatnya itu ada 5 Yatnya yang harus dilakukan oleh 5 orang Bali yaitu Yatnya, manusia Yatnya buka Yatnya fitra Yatnya dan resi Yatnya itu Yatnya-Yatnya yang harus dilakukan Yatnya itu adalah sebuah forman suci yang untuk penyempurnaan kedepannya untuk makhluk-makhluk yang perlu disepangkan hari ini kita melakukan sebuah buka Yatnya dan bewayatnya buka Yatnya itu adalah proses pecaruan dimana pecaruan ini ditunjukkan kepada para buta buta kala buta itu artinya kekuatan kala itu artinya waktu jadi disini ada 2 unsur kekuatan buta kekuatan buta yang merusak dan kekuatan buta yang sudah menjadi kekuatan dewa yang disebut dewa kita disini karena ini prosesnya baru pertama kali dilakukan seperti budaya kita di Bali harus wajib dilakukan dengan proses bewayatnya jadi merubah proses kekuatan buta ini untuk menjadi dewa hitam sehingga menjadi sebuah kekuatan yang membantu umat manusia menjadi kekuatan cinta kasih itu dari konsep yang akan kita lakukan disini yaitu dengan cara melakukan upacara pecaruan yaitu ada pecaruan pakai ayam ayam berwarna lima lima warna ada bebeknya itu dalam taparan cari kita di Bali disebut pancong bos itu itu sebuah proses yang agak besar ini kembali dekatakan juga bahwa proses ini kenapa bisa terjadi seperti ini ini bukan dari ide sendiri ini berawal dari keinginannya yang jaya disini kita sempat datang kepebutuhan di dalam pasar menatakan diri ada sebuah proses yang harus dilalui agar bersinergi dengan budaya di Bali upacara yang kita lakukan hari ini ini bukan tujuannya Ida membalikkan yang di Jawa Tengah disini bukan apa berbandana sesajian yang Ida bikin sekarang hari ini adalah warisan bagian lintur kita dari Jawa kenapa Ida katakan bahwa ini warisan lintur dari Jawa karena pada waktu terjadi pergurusan budaya semua lontar-lontar yang ada di Jawa dilalikan di bawah kembali bahkan lontar itu masih terselamatkan sampai hari ini lontar-lontar yang berpuliskan dan berbahasakan Jawa Tengah jadi bukan bahasa Bali aksaranya aksara Bali tapi bahasanya bahasa Jawa Tengah jadi dalam sebuah sisi Ida mengembalikan budaya yang dimiliki oleh Jawa Tengah cuman hanya sekali ini saja jadi masyarakat tidak perlu takut untuk ke depan apakah saya harus membuat masalah seperti ini lagi untuk selanjutnya tidak karena sebuah tempat dia akan selalu merekam jejak merekam jejak dalam memori itu selalu teringat dalam memori alam jadi udah selanjutnya ini adalah sebagai tonggak lahirnya tempat ini sebagai dengan proses upacaran disebut puja wali kalau di Bali ada lebih besar lagi disebut mentak tinggi itulah sebuah proses kelahiran kelahiran penguasa alam yang ada di sini jadi ini sepatutnya juga tahun depan dirayakan juga jadi dirayakan setiap tahun setiap bulan mati ke Saga yang bulan mati yang ke-12 dari Saka jadi perantara bulan Juni pertengahan akhir bulan Juni atau pertengahan bulan Juni dilakukanlah proses ini kembali tapi masyarakat ini tidak perlu membuat upah sesaji yang seperti sekarang ini lakukanlah sesaji seperti Cok Bakal yang ada di Jawa jadi hanya sekali ini saja kita di Bali untuk melakukan upacara ini itu ke depannya agar masyarakat melakukan sesuai dengan kemampuan masyarakat di sini dan dunia di sini kita bukan mendewakan bukan kita bukan mendewakan bukan tidak 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 tapi kita membuat membebakan penguasa alam yaitu alam yang Tuhan yang terima kasih jadi ke depannya ke depannya setelah berproses upacara ini tidak yakin bahwa ke depannya masyarakat di sini akan terjadi perubahan baik masalah ekonomi masalah lain sebagainya karena tempat ini karena tempat ini sudah pasti akan menjadi sebuah tempat destinasi wisata spiritual udah yakin sekali bahwa tempat ini akan berubah menjadi tempat wisata spiritual bahkan orang-orang wali dan seluruh Indonesia bahkan dunia akan hadir ke sini di sini akan sudah pasti akan mengubah tatanan kehidupan dari masyarakat di sini tidak diatakan bahwa jangan dulu jangan pernah ada hitungan kapan ini akan terjadi yang seperti itu lah konsep karena kalau bukan kehendak alam hari ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada kehendak alam penguasa alam yang ada di sini di dunia selamat ini proses hari ini tidak akan pernah terjadi ini laki-laki dan ibu alam yang mengatur kita seperti manusia hanya menjalani saya untuk mempunyai sama misalkan semua untuk menjaga kesuksiaan dimana bahkan banyak situs banyak situs setelah itu direcehkan seperti duduk di atas hingga itu jantung itu pertama bergerak sangat bergerak kita di sini bukan memudah batu kita di sini bukan memudah kohol kita di sini bukan memudah setan karena akan kita selalu memudahkan hal yang semu tetapi untuk mendapatkan yang yang sudah meninggal pulang tempat suci upacara sesaji bahkan tubuh kita adalah semua kita akan meninggalkan semua yang semuanya tetapi kita membutuhkan yang semuanya untuk mencari yang sudah yang lebih penting sekali ditanamkan bahwa kita itu hidup di badannya Tuhan alam semesta ini adalah Tuhan dalam budaya kami di Bali di dalam tubuh kita juga ada Tuhan jadi tubuh ini jadi tubuh ini adalah tubuh ini adalah panca mahabuta yaitu tubuh ini adalah tubuh ini adalah tubuh air, api, tanah, angin, udara jadi lima tubuh ini adalah panca mahabuta kekuatan malam yang menjadikan tubuh kita jadi roh suci kita akman kita itulah persikan senar suci dari Tuhan jadi tubuh dalam tubuh kita juga ada Tuhan jadi penting sekali sarana-sarana ini karena kita belum mampu untuk mencari Tuhan di dalam diri kita kita membutuhkan sarana-sarana seperti tetap cuci dan sesaji terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati